Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di channel Uma Apa kabar bunda-bunda semuanya Share kegiatan Uma pagi ini Uma mulai dari buang sampah Nah itu tempat sampah Uma dari kardus ya Dibungkus dengan kertas kardus Kenapa Uma kok gak beli tempat sampah? Ada sih, jadi ini karena tempatnya kecil Jadi buat tempat sampah yang kecil Biar muat sama tempatnya Almari yang dibawah magicom ini Jadi untuk tempat Spray-spray Handuk-handuk Lap-lap yang bersih gitu ya Jadikan satu disitu Dan yang paling bawah adalah Stok sabun Sama ember baju kotor Nah ini Ngerendam Piring kotor ya Jadi nanti ketika Mau nyuci Kotorannya sudah Rontok Beberes almari yang di atas Nah ini jadi Uma Pakai kursi ya Untuk alat bantu Biar bisa Nyampe Kursi kayu gitu ya Nah yang ada di Dalam almari atas itu Ada Stok tisu Gula Kopi Lalu Barang-barang yang tidak dipakai Karena tempatnya Mungil Jadi memanfaatkan Tempat-tempatnya itu Jadi Ada yang di atas gitu ya Kalau seperti Rumahnya yang sudah besar Itu ada Kitchen set gitu kan Juga ada yang di atas ya Jadi itu memanfaatkan Tempat-tempatnya Dan tips untuk rumah Yang masih genteng Kayak rumah-umah ini Apa secara Diusahakan Untuk ditutupi Karena nanti Pasti berdebu Walaupun nanti Sudah disulak-sulak Setiap hari pun Tetap masih ada debu Nah ini Uma Mulai dari Men Melepas Paku ya Yang ada di Kordennya Lalu dilap-lap dulu Ini setiap hari Uma Ngelap-ngelap Dan nyulak-nyulak aja Masih ada debunya Nah ini Penembelan Atau Uma masang Korden yang baru Jadi korden ini Yang buat Uma sendiri ya Pakai kain perca Gitu Nah ini Masangnya Pakai Paku Payung Yang kecil-kecil itu ya Nah ini Sudah selesai Untuk Rak bagian atas Kita kembalikan lagi Ketempatnya Kenapa kok Raknya harus ditutup Karena Satu Rumah Uma Masih Kenteng Jadi setiap hari itu Berdebu Dua Ketika rumah kita itu Kecil Kelihatan Rapi ya Karena tertutup Dan yang ketiga Ketika nanti Barang-barang yang ada Di dalam rak itu Kurang rapi Jadi bisa tertutup Jadi ketutupan Aibnya ya Insya Allah Nanti terlihat rapi Saya ingat bunda-bunda Yang berusaha Menciptakan Rumah Teranyaman Nah kita mulai Di Rak bawah Magicom Sama ya Nah ini Melepas Pakunya Menggunakan Obeng Dan nanti Memasangnya Sudah otomatis Pakai palu Jadi Uma ini Membuat Hordingnya Ini Tidak Yang Pakai Kayu Atau Bisa dimasukin Tali Itu ya Jadi Dipaku Wajah Nah itu ya Pakunya Yuk Kita mulai Lagi Pasang Memasang Greden Dapur Jadi Begini ya Ibu rumah tangga Itu Bisa Segalanya Kalau Ada Suaminya Ya Minta tolong Suaminya Beginilah ya Nikmatnya Menjadi Ibu rumah tangga Dan Ini Pindah lagi Ke Meja Kompor Jadi Ini Memasangnya Agak Digeser Jadi Untuk Yang Sebelah Dekat Gas Itu Ada Yang Tidak Didutupi Karena Di bawahnya Ada Selangnya Jadi Nanti Kalau Kompornya Itu Ada Apa Jadi Tidak Menutupi Selanggas Kemudian Beberes Area Atas Nah Ini Setiap Hari Uma Juga Harus Ngelap Ngelap Karena Debunya Itu ya Masya Allah Kalau Tidak Setiap Hari Dilap Pasti Sampai Banyak Banyak Debunya Harus Rajin Ngelap Makanya Di Atas Kompor Uma Itu Dibuatkan Suami Penutup Itu ya Jadi Tidak Kalau Misalkan Masak Tidak Kejatuhan Debu Nah Ini Masang Tutup Galon Alhamdulillah Sudah Selesai Pemasangan Hurden Atau Mengganti Hurden Di Dapur Mungil Uma Sudah Terlihat Rapi Bukan Bunda Bunda Semuanya Nah Inilah Dapur Uma Mungil Kecil Low Budget Apa Adanya Semoga Menginspirasi Bunda Bunda Semuanya Terima Kasih Kepada Bunda Bunda Semuanya Yang Senantiasa Men-support Channel Uma Semoga Kebaikan Bunda Bunda Semuanya Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jazakum Wawahirun Khasir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Di vlog Berikutnya Subhanahu